Dua pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat menjalani tes kesehatan fisik di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Keduanya yakni pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan dan Ahmad Syaiku Ilham Habibi. Jumat pagi, dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat mendatangi rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Mereka adalah pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan, serta pasangan Ahmad Syaiku dan Ilham Habibi. Kedatangan mereka untuk melakukan tes kesehatan, yang merupakan bagian dari rangkaian tahapan verifikasi pilkada oleh KPU Jawa Barat. Kedua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat harus menjalani tes kesehatan fisik selama 8 jam. Saya sudah dites karena akhirnya tadi di bagian keuang yang paling setuju berjalan-jalan hampir 10 menit, itu menandakan dari jatuh-jatuh kesehatan. Dan selanjutnya ini adalah pasangan yang harus kita ikuti, bahkan menjalani proses periksaan kesehatan. Dan jatuh-jatuh dalam proses periksaan kesehatan ini semuanya berjalan dengan pancar dan semuanya sehat. Selanjutnya pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan, serta pasangan Ahmad Syaiku dan Ilham Habibi akan menjalani tes kejiwaan pada hari Sabtu. Sementara itu, untuk pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur lainnya, seperti Acep Adang dan Gitalis Dwi Natarina, serta pasangan JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja baru menjalani tes kesehatan fisik pada hari Sabtu. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.